Pemirsa ajang Cittayam Fashion Week yang makin ramai diperbincangkan mencuri perhatian sejumlah artis ibu kota. Pasangan artis Baim Wong dan Paula Verhoeven kini mendaftarkan merek Cittayam Fashion Week ke pangkalan data kekayaan intelektual atau haki. Pasangan artis Baim Wong telah berencana pendaftaran merek Cittayam Fashion Week yang dilakukan pada 20 Juli lalu itu bakal dikembangkan menjadi ajang pemilihan kontes kesenian kebudayaan dan pendidikan, passion show hingga penyelenggaraan konser. Merek yang sudah didatarkan oleh Baim atas nama PT Tiger Wong Entertainment ini memang masih dalam proses dan rencananya akan diumumkan dua bulan ke depan. Alih-alih mendapat sambutan hangat apa yang dilakukan Baim justru menuai kontroversi. Gubernur Jawa Barat Wiban Kamil turut menilai Baim tidak perlu melakukan hal itu karena justru bisa merusak orisinalitas gerakan rakyat tertentu. Dalam akun Instagramnya pria yang biasa disapa Kang Emil ini menulis, Nasihat saya tidak semua urusan di dunia ini harus selalu dilihat dari sisi komersil. Fenomena Cittayam Fashion Week adalah gerakan organik, akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural dan organik pula. Lebih lanjut Kang Emil menulis, Biarkan ini menjadi cerita bahwa passion jalanan tetap adanya di jalanan. Bukan di sarina, bukan di podcast, bukan pula harus meng-internasional. Biarkan tetap selebeu atau haut kultur. Sebelumnya Paula Verhoeven, istri Baim Wong sempat mengikuti ajang Cittayam Fashion Week di Duku Atas. Paula juga sempat mendatangi Bwongi, salah satu pencetus Cittayam Fashion Week asal Cilbud Bogor. Dari Jakarta, tim Liputan AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!